assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru di tahun 2024 disini sudah terdapat mod jet boost 5shd dengan menggunakan livery boost phd trans ya yang menggunakan status ino rm280 dan untuk modnya ini adalah mod free jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan modnya ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi Oke untuk liverynya ini dari channel youtubenya blabloh ya untuk statusnya adalah free jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan liverynya bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi Oke langsung aja teman-teman kita review ya untuk modnya ini ini saya menggunakan model yang menggunakan velg alkoa jadi terlihat sangat keren sekali ya untuk bagian interiornya disini terdapat aksesoris running tech dan juga untuk bagian bawahnya itu ada strobo ya jadi spek baru keluar dari Corsori ini jadi sangat mantap sekali untuk lampu dekatnya itu seperti ini menghidupkan dari lampu interior untuk lampu interiornya disini berwarna putih di polosannya jadi sangat keren sekali dan untuk lampu jauhnya ini seperti ini semua lampu itu menyala semua gitu ya dan ini dia untuk lampu sennya itu sudah menyala ya dan ini yang kerennya adalah ketika kita menghidupkan dari lampu malam itu lampu yang ada di bagian ini ya apa di bagian sepion nah sepion ini kan menyala ketika kita menghidupkan lemusan itu juga ikut mati hidup kembali itu ya jadi seperti itu dan untuk bagian wipernya disini sudah bergerak dengan normal ya jadi kita nggak perlu lakukan lagi untuk fitur-fiturnya untuk bagian bukan pintunya disini terbuka bagian depan saja jadi belakang kalau nggak salah itu ikut di animasi gitu ya dan ini dia untuk bagian belakangnya ini lampu malamnya sudah menyala lampu mundurnya juga sudah menyala termasuk juga dengan lampu sennya jadi sudah menyala dengan normal gitu ya berfungsi dengan baik gitu ya Nah untuk bagian AC di bagian atas ini kelihatan ini agak tinggi karena untuk AC nya itu menggunakan denso dan juga sampai kanan kirinya itu tidak ada pengaman nah kalau nggak salah itu ada video yang viral gitu ya yang mengeluhkan dari teknisi AC di jadbus lima itu sangat agak membahayakan gitu ya karena tidak ada semacam pengaman di bagian samping kanan kiri gitu ya jadi rawan untuk jatuh itu itu salah satu video kalau nggak salah itu saya bisa temukan di tiktok gitu ya untuk bagian interiornya disini menggunakan C22 jadi spek pariwisata gitu ya untuk bagian detailnya yang lain itu ada dispenser terus ada sepion ini sepion interiornya ada gitu ya jadi kelihatan sangat detail tidak dilupakan lalu untuk bagian lainnya ini sangat mantap sekali gitu ya Oke kita tutup lagi dan kita ke interiornya untuk bagian interiornya pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya ini adalah salah satu interior yang saya suka Kenapa sih kok saya suka dengan interior ini karena satu untuk pandangan sepionnya itu enak tanaman jadi memberikan ruang untuk kita itu ini pandangan pembatas jalan itu kelihatan lebih jelas gitu ya jadi minim sekali untuk kita menabrak gitu ya jadi sangat mantap sekali dan kedua untuk detail yang lainnya itu terletak pada aksesoris di sini ada semacam antena tuh jadi sangat mantap sekali terus untuk kabel-kabelnya juga ada gitu ya jadi sangat detail itu keren banget ya untuk interiornya lampunya seperti ini berwarna putih aja indikatornya kalau nggak salah menyala semua ya berfungsi dengan baik jadi kita nggak usah atas lagi untuk kedetalannya ya untuk bagian tombol animasinya kita cek dulu ya untuk tombol animasi nomor satu itu adalah animasi bukaan bukaannya ini terdiri dari pintu belakang bagasi dan juga pintu sopir ya jadi bisa dibuka untuk animasi nomor dua ini adalah ini lampu bagian depan ini lampu sennya hilangnya jadi yang hidup hanya lampu lampu alisnya saja gitu ya Nah untuk apa ya lampu alisnya ini kan ini terbisa ya untuk lampu alisnya ketika kita ingin menghidupkan keduanya kenapa nggak dibikin ini ya dibikin seperti yang ada di spionnya ya ketika kita menyalakan lampu ini kan menyala namun kalau kita sen kiri casing kanan ya yang kanan itu ini kan ngesen nah ini juga masih menyala gitu ya ketika kita sen kiri dan ini mati gitu ya namun ketika kita menyalakan kembali nah ini masih ngesen gitu ya namun ini masih menghidupkan dari lampu keduanya gitu ya mungkin yang tahu bisa komen ya Apakah ini bisa dilakukan atau tidak bisa komen gitu ya karena kalau bisa gantian gini kan keren gitu ya jadi kita tidak perlu untuk mengaktifkan dari animasi mungkin animasi yang lainnya bisa kita gunakan untuk animasi yang lain gitu ya untuk animasi nomor tiga kita disini vexedo ya eh bukan vexedo ini suspensi udara jadi bisa turun ya jadi sangat mantap sekali Oke kita akan rotes di area terminal sini aja di palembangnya ini ini untuk modnya itu berat berat itu dalam artian akselerasinya itu sangat nyaman gitu ya sesuai pada dunia nyatanya gitu ya jadi enggak terlalu kenceng-kenceng amat dan juga enggak terlalu ringan jadi buat temen-temen jika pengen mengemudi dengan sensasi yang nyata bisa untuk mencoba mod ini karena mod ini tuh berstatusnya adalah free dan juga temen-temen bisa gunakan gitu ya untuk kualitasnya juga bukan keleng-keleng jadi ya seperti mod sel gitu ya jadi sangat mantap apalagi dibandukan dengan mod kodename traffic gitu ya jadi sangat mantul gitu ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya tersampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabry siap dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati